Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Bapak di surga kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kembali kami mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Keimohan sekali lagi sepengkau hadir dan memimpin mengarahkan memberkati acara firman ini baik penyampaian maupun penerimaannya. Dan tolonglah memudah menyampaikan, berikan kekuatan, dasmani pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus firmanmu dengan kuasa dan pekerjaan rohmu supaya semuanya bisa tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua dan mendengar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal di akhir, dan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, tolong jadikan kami pelaku dan penangkap firman, bukan sekedar pendengar dan pengerti firman. Bahkan kalau boleh jadikan kami pemberita firman, sehingga apa yang kami dengar ini bisa kami sebarkan kepada orang-orang lain, dan lebih banyak lagi orang bisa mengerti firman Tuhan. Kami sekali lagi sadar bahwa setan pasti bekerja dalam setiap acara firman, kami mohon kau kuatkan supaya apapun yang mereka lakukan, biarlah firman ini tetap bisa sampaikan dan diterima dengan sebaik baginya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Surah ini sesion yang ketiga ya, dari seri 2 Samuel 12, ayat 1 sampai dengan ayat 25, dan ini masih membahas tentang teguran dari Nabi Natan, ini juga sesion yang ketiga. Kita baca sekali lagi seluruh konteks ya. 2 Samuel 12, 1 sampai 25, Tuhan mengutus Natan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi, si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, lalu memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukumati, dan anak domba betina itu harus dipahir gantinya empat kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, Engkau lah orang itu, beginilah firman Tuhan ala Israel, Akulah yang mengurapin kau menjadi raja atas Israel, dan Akulah yang melepaskan kau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ketambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa kau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang cahat di matanya? Uriah orang head itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uriah orang head itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan bahwasannya malap tak akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menisah Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uriah bagi Daud, sehingga sakit. Nah, Daud memohon kepada Allah oleh anak-anak itu, ia berpuasan dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbareng di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya, untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu, dan bekai-bekai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Soalnya mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia menjelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa bekai-bekainya berbisik-bisik, mengertilah dia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada bekai-bekainya, sudah mati ke anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar bagian. Ia masuk dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintanya didangkan keberinya roti, lalu ia makan. Berkatalah bekai-bekainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tapi setelah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, setelah anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihannya aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa kau harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati baca-baca istrinya. Ia mengambil perempuan dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud menemberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasih anak ini, dan dengan perantakan nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Kita sudah selesai membahas ayat yang ke-7 ya, sampai dengan ayat yang ke-7. Dan hari ini kita akan membahas ayat yang ke-8. Poin yang ke-4 ya, kata-kata nabi Natan dalam ayat 8 itu membingungkan banyak orang, dan karena itu sangat perlu untuk dijelaskan. ini juga pernah diserang oleh Uni Riva ya. Uni Riva itu pendepat muslim perempuan, dan saya jelaskan bagaimanapun dia tidak mau menerima yang suka-suka-suka-sukanya lah. Pokoknya aku sudah menjelaskan. Karena saya sudah pernah mempelajari ini, jadi saya tahu, saya bisa menjelaskan. Ayat 8, saya bacakan sekali lagi ya. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu, perhatikan ya. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu, Tuhanmu itu mestinya salah satunya Saul ya. Dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Tuhan yang memberikan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Nah perhatikan ini lagi. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ketambah lagi ini dan itu kepadamu. Jadi mereka menafsirkan, pada waktu Daud menjadi raja, istri-istri Saul diberikan oleh Tuhan kepada Daud. Dan seandainya istri-istri itu belum cukup, tentu ketambah lagi ini dan itu kepadamu. Berarti kata mereka Kristen ini menganut poligami. Tuhannya memberikan istri-istri Saul, Saul kepada Daud. Kalau masih kurang, tak tambah lagi. Istri-istrinya lebih banyak lagi. Tapi apakah memang itu arti dari kata-kata ini? Mari kita melihat komentar dari beberapa penafsir ya. Kalender itu mengatakan, dan aku memberikan kepadamu kerajaan Israel dan Yehuda. Artinya, aku menyerahkan seluruh bangsa kepadamu sebagai raja, sehingga engkau bisa memilih gadis-gadis muda sebagai istri dari semua putri Yehuda dan Israel. Apakah Tuhan mengizinkan poligami? Memang dalam perjanjian lama itu, poligami dan perbudakan itu adalah dua dosa yang sangat-sangat membudaya. Bahkan orang-orang yang salah bisa punya budak. Bayangkan sekarang Abraham itu punya, istrinya punya budak, yang nanti menjadi gundiknya dia atau istrinya dia ya, si Hagar itu ya. Lalu Yaakob itu, dua istrinya Leah dan Rachel punya budak. Itu nanti juga diserahkan kepada Yaakob menjadi gundiknya lagi. Dan dari empat istri itu, dia menurunkan dua belas suku Israel. Jadi memang, apakah ada pernah teguran dari Tuhan kepada orang-orang zaman PL yang melakukan poligami? Tidak pernah ada. Tapi yang ada adalah hajaran. Sekalipun tidak pernah dikatakan secara eksplisit bahwa hajaran ini karena kamu poligami. Tapi tidak ada orang yang poligami yang tidak mengalami problem gara-gara poligaminya. Misalnya Abraham pada waktu Hagar itu melahirkan anak lebih dulu dari Sarai dan dia lalu ya mengejek lah ya. Dan sarainya jadi marah lalu suruh Hagar dan Ismail itu diusir. Nah bagaimanapun itu adalah anak Abraham. Jadi dia pasti juga mengasihi anak itu. Tapi Tuhan membela Sarai dan berkata ini bukan anak perjanjian. Memang usir dia. Jadi itu pasti membawa sakit hati bagi Abraham. Demikian juga dengan Yaakob dengan empat orang istrinya. Nanti Bilha itu incest dengan Ruben ya. Ruben anak pertama ya. Jadi itu membawa masalah lagi. Jadi tidak ada orang yang poligami yang tidak ada masalah. Daud ini lebih-lebih laki. Nanti anaknya saling perkosa, saling bunuh dan sebagainya. Tapi itu memang sebagai hukuman dari Tuhan ya. Jadi saudara, sebetulnya poligami tidak pernah diizinkan. Di dalam perjanjian lama itu Allah menciptakan satu laki dan satu perempuan. Kalau dia menghendaki poligami, dia akan menciptakan satu laki dengan dua perempuan atau tiga atau empat atau lima atau puluh atau saya tidak tahu berapa. Dan dalam kejadian 2-24 dikatakan keduanya menjadi satu daging. Tidak ada dikatakan ketiganya atau keempatnya, kelimanya menjadi satu daging. Tidak ada. Jadi di arah ayat-ayat itu sudah terlihat bahwa Tuhan tidak mengizinkan poligami. Juga kalau sudah membaca dalam rumah pasal 7 ayat 2 dan 3. Itu orang baru boleh kawin lagi kalau pacangannya meninggal. Kalau tidak, tidak boleh. Jadi jelas sekali bahwa Kristen itu melarang poligami. Tapi di sini kenapa dikatakan lalu bahwa istri-istri selalu diberikan kepada Daud dan kalau masih kurang akan ditambah lagi dan sebagainya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. pertama saudara poin A ya. Saul itu hanya mempunyai satu istri dan satu gundik. Jadi dia bukan seperti Daud yang istrinya banyak apalagi seperti Salomo yang istrinya sampai seribu. Dia punya cuma satu istri, satu gundik. Saya akan bacakan ayatnya. 1 Samuel 14 ayat 50 istri Saul bernama Ahinoam anak Ahimaas panglima tentaranya bernama Abner anak Ner paman Saul. Lalu dalam 2 Samuel 3 ayat 7 Saul mempunyai gundik yang bernama Risbah. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isbushat kepada Abner mengapa kau hampiri gundik ayahku? Lalu dalam 2 Samuel 21 ayat 8 lalu Raja mengambil kedua anak laki-laki Risbah binti ayah yang dilahirkannya bagi Saul yakni Armoni dan Mephiboset dan kelima anak laki-laki merah binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barsilai orang Mekola itu. Dan jadi kalau dari ayat-ayat ini kita melihat Saul cuma punya satu istri dan satu gundik dan Daud tidak pernah dikatakan dimanapun mengawini istri atau gundik Saul yang manapun karena itu saudara kata-kata telah kuberikan istri tuanmu ke dalam pangkuanmu itu jelas bukan menunjuk pada fakta karena faktanya Daud tidak pernah mengambil istrinya Saul ataupun gundiknya Saul menjadi istrinya dia. Sekarang saya lanjutkan dengan poin B. jadi kata-kata itu diucapkan bukan berdasarkan fakta tetapi berdasarkan kebiasaan saat itu dimana seorang raja yang menggantikan raja yang lama mendapatkan semua yang dimiliki raja yang lama itu termasuk istri-istri dan gundik-gundiknya saya akan berikan satu raja jadua E13 sampai 25 lalu nanti dua samuan 16 E21 dan 22 saya akan bacakan ini lebih dulu ya 1 raja jadua E13 sampai 25 pada suatu hari Adonia anak Haggit masuk menghadap Beceba Ibu Salomo jadi Adonia ini anaknya Daud ya lalu perempuan itu berkata apakah engkau datang dengan maksud damai jawabnya ya damai kemudian katanya ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu jawab perempuan itu katakanlah lalu katanya engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja dan bahwa selalu islam mengharapkan supaya aku menjadi raja tapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku sebab dari Tuhan lah ia mendapatnya dan sekarang satu permintaan saja aku sampaikan kepadamu janganlah tolak permintaanku jawab perempuan itu kepadanya katakanlah maka katanya bicarakanlah kiranya dengan raja Salomo sebab ia tidak akan menolak permintaanmu supaya abisak gadisunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku pada waktu Daud itu sudah tua dia kedinginan dia diberikan seorang perempuan yang masih perawan tapi Daud tidak tidur dengan perempuan itu tidak berhubungan seks dengan perempuan itu hanya untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginannya saya lanjutkan bicarakanlah dengan Salomo supaya ia tidak akan menolak permintaanku supaya abisak gadisunem itu jadi yang saya bicarakan tadi itu namanya abisak diberikannya kepadaku menjadi istriku jawab besiwa baik aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja besiwa masuk menghadap raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk adunia lalu bangkit raja mendapatkannya secara untuk menyembah kepadanya kemudian duduklah ia di atas takhtanya dan ia menyuruh menetapkan kursi untuk bunda raja lalu perempuan itu duduk di belah kanannya berkatalah perempuan itu suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadaku janganlah tolak permintaanku jawab raja kepadanya mintalah ya ibu sebab aku tidak akan menolak permintaanmu kata perempuan itu biarlah abisak gadisunem itu diberikan kepada kakakmu adunia menjadi istrinya tapi raja salomo menjawab ibunya mengapa engkau meminta hanya abisak gadisunem adunia minta juga untuknya kedudukan raja bukankah dia saudaraku yang lebih tua dan di pihaknya ada imam abdiata dan anak seruya lalu bersumpahlah raja salomo demi tuhan beginilah kiranya tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu jika adunia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini oleh sebab itu demi tuhan yang hidup yang menegakkan aku dan mendudukan aku di atas daftar daud ayahku dan yang membuat bagiku suatu keluarga seperti yang dijanjikannya pada hari ini juga adunia harus dibunuh lalu raja salomo menyerahkan hal itu kepada benayah bin yoyada orang ini memancung dia sehingga mati lalu kita lihat teks yang kedua dalam 2 sama 16 21 dan 22 lalu jawab ahitofel kepada absalom hampirlah gundi-gundi ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana ini terjadi waktu pemberontakan absalom ya daud meninggalkan istananya tapi dia meninggalkan sebagian gundi-gundinya di istana dan ahitofel ini menasihati absalom dengan suatu nasihat yang sangat-sangat biadab ya hampirlah gundi-gundi ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana apabila seluruh istana mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya maka dibentangkanlah kemah bagi absalom di atas sotoh lalu absalom mengambil gundi-gundi ayahnya di depan mata seluruh israel dari istana itu lebih tinggi jadi kalau dia memperkosa gundi-gundi dao di atas istana itu itu bisa kelihatan oleh banyak orang jadi ini yang sudah saya bacakan sekarang kita masuk dalam poin C kata-kata dan seandainya itu belum cukup tentu ketambah lagi ini dan itu kepadamu ayat 8b ini harus diartikan bagai janji pengabulan permintaan yang masuk akal bukan yang bertentangan dengan firman Tuhan jadi jelas tidak bisa diartikan Tuhan akan menambah istri seandainya Daud menganggap istri-istri yang sudah banyak itu belum cukup nah sekarang saya berikan komentar dari para penafsir tentang hal ini Nathan menekankan besarnya tindakan Daud ayat 7 dan 8 Allah telah menyelamatkan Daud menjadikannya raja dan meskipun dia pernah menjadi pengikut Saul Allah telah memberinya secara sah semua yang dimiliki Saul korong buka tidak ada indikasi bahwa dia benar-benar menikahi anggota harem Saul pastinya Allah akan memberinya hal-hal lain yang wajar atau masuk akal jika diminta jadi bukan seadanya permintaan sama seperti kalau dalam Matthew 7 dan 8 itu ya mintalah maka akan diberikan seakan-akan janjinya itu berlaku untuk apapun mintalah maka akan diberikan tapi kalau kita membaca kan kita tidak boleh mencomot ayat out of context karena ayat 11 mengatakan Tuhan akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya jadi kalau yang baik itu jelas dari sudut pandang Tuhan kalau Tuhan anggap tidak baik permintaannya tidak peduli minta bagaimanapun tidak akan diberikan dan masih ada lagi satu yang selima atau belas doa itu dikabulkan hanya kalau sesuai dengan gendak dalam arti rencana kekal Allah kalau tidak sesuai bahkan doanya Yesus minta calon itu berlalu itu ditolak sebetulnya cuma kalau ditinjau keseluruhan karena dia menambah dengan kata-kata bukan kendaku yang jadi kendamu yang jadi bahkan keseluruhan doa itu diterima tapi permintaan supaya calon itu berlalu itu ditolak karena itu tidak sesuai dengan rencana Allah saya lanjutkan dengan komentar dari Kyle Anderlech kata-kata ini merujuk pada fakta bahwa menurut kebiasaan umum di timur ketika seorang laja meninggal penerusnya di atas takhta juga mewarsi haremnya sehingga Daud berhak untuk mengambil istri istri pendahulunya meskipun kita tidak dapat menyimpulkan dari ini bahwa dia benar-benar melakukannya sebenarnya ini sama sekali tidak mungkin karena menurut 1 Samuel 14 ayat 50 tadi sudah kita baca Saul hanya memiliki satu istri dan menurut 2 Samuel 3 ayat 7 hanya satu gondek yang diambil oleh Abner untuk dirinya sendiri bagian yang terakhirnya sebetulnya tidak benar nanti kita akan persoalkan ini bentar ini sudah kita baca tidak usah kita baca lagi nah ini 2 Samuel 3 7 8 yang tentang katanya gondeknya Saul diambil oleh Abner Saul mempunyai gondek yang benar merispa di anak perempuan ayah berkatalah Isboset kepada Abner mengapa kau hampir gondek ayahku lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isboset itu katanya kepala anjing dari Yehudakah aku sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan sebagai catatan memang tidak ada bukti bahwa Abner memang meniduri rispa seperti yang dituduhkan kepadanya oleh Isboset dan kemarahan Abner yang menyebabkan dia lalu mendukung Daud setelah peristiwa ini dia pindah haluan dia mendukung Daud kemarahan itu kelihatannya menunjukkan bahwa tuduhan itu memang tidak benar jadi tidak tahu apa alasan si Isboset ini mencurigai sehingga sampai berani ngomong seperti itu tapi rasa-rasanya itu bukan suatu tuduhan yang benar karena itu Abner yang marah sekali dan dia pindah haluan dari mendukung Isboset pergi mendukung Daud saya lanjutkan dengan komentar dari Jameson Fossett dan Brown aku telah memberimu rumah Tuhanmu dan istri-istri Tuhanmu frase ini hanya berarti bahwa Tuhan dalam providensianya maaf frase ini hanya berarti bahwa Allah dalam providensianya telah memberikan kepada Daud sebagai Raja Israel segala sesuatu yang dimiliki Saul secara memberikan bukti yang meyakinkan bahwa dia tidak pernah benar-benar menikahi salah satu istri Saul sekarang saya berikan komentar dari Adam Clark jadi saya berikan banyak buku tafsiran supaya melihat bahwa saya kira tidak ada satu pun yang setuju bahwa itu ditafsirkan istri-istri Saul diberikan kepada Daud menjadi istri Daud ini kata-kata Adam Clark istri-istri Tuhanmu ke dalam pelukanmu mungkin ini hanya berarti bahwa ia telah memberinya kekuasaan mutlak atas segala sesuatu yang dimiliki Saul dan karena sudah menjadi kebiasaan bagi raja baru untuk mengarsipahkan istri-istri dan gundik-gundik seluruh harem raja yang telah meninggal maka hal ini berlaku juga dalam kasus ini dan kepemilikan terhadap istri-istri adalah bukti pasti bahwa ia telah mendapatkan semua hak kerajaan namun bisakah Daud perhatikan ini ya sebagai menantu Saul kan dia kawin dengan anaknya Saul mengambil istri-istri mertuanya namun kita menemukan bahwa kesopanan seringkali diabaikan dalam kasus seperti ini dan Absalom berparing dengan istri-istri ayaknya dengan cara yang paling publik kelihatan umum untuk menunjukkan bahwa dia telah merebut kerajaan karena istri-istri raja yang terdahulu menjadi milik raja yang baru dan tidak ada orang lain sekarang komentar dari Matthew Bull istri-istri tuanmu atau perempuan sebagaimana kata digunakan di bagian lain seperti dalam bilangan 31 18 ini ayat ini saya tidak mengerti dari mana munculnya bilangan 31 18 nanti kita akan lihat dan meskipun kita tidak membaca satu kata pun tentang Allah yang memberikan atau Daud yang mengambil salah satu istri Saul ke dalam pelukannya atau yang sama artinya ke dalam tempat tidurnya namun yang saya kira dimaksudkan disini mungkin sesuai dengan kebiasaan pada masa itu bahwa istri-istri dan gundik-gundik raja sebelumnya menjadi milik penerusnya setidaknya untuk berada di bawah kekuasanya dan mengklaim mereka dianggap hampir sama dengan mengklaim takhta hal ini menyebabkan kematian adunia ketika ia meminta abisak satu raja jajah 2 ayat 23 dan bagi abner yang dicurigai karena risbah 2 Samuel 3 ayat 8 dan Absalom yang merebut takhta juga merebut gundik-gundik itu yang dianggap bagi kejahatan yang tak terampuni 2 Samuel 16 ayat yang ke-20 yang saya tekankan disini ini kematian adunia tadi yang sudah kita baca ya dia cuma minta abisak jadi istrinya kenapa dibunuh sama-sama Salomo dan ciba orang yang polos mungkin dia tidak mengerti apa tentang politik kerajaan sehingga dia menyetuju untuk memintakan kepada Salomo tapi Salomo orang yang sangat terdas dia langsung tahu bahwa meminta abisak sekalipun abisak itu tidak pernah menjadi istri Daud dan tidak pernah berhubungan seks dengan Daud tapi bagaimanapun biasanya seperti itu dianggap bagi gundik Daud kalau dia meminta gundik Daud ini berarti mewarisi istri Daud berarti dia menjadi raja pengganti Daud makanya Salomo berkata mengapa kamu minta abisak saja kalau tidak minta sekalian kerajaan ini untuk dia jadi meminta abisak menjadi istrinya sebetulnya sama dengan menuntut kerajaan itu dan karena itu kalau dulunya sebelumnya itu si si Adonia itu sudah dia sudah pernah satu kali dia ampuni oleh Salomo yang kedua kali tidak ada ampun dia dihukum hati saya lanjutkan ya hal ini tidak akan dianggap bagi bagian dari kasih Karunia dan berkat yang dikatakan telah diberikan Allah kepadanya yang berlawanan dengan apa yang diambilnya secara berdosa tetapi kita membaca bahwa Merab Putri Saul dijanjikan kepada Daud sebagai istrinya oleh Saul dan karenanya dianggap bagi pemberian dari Allah meskipun kemudian Saul dengan licik memberikan dia kepada pria lain dan Mikhal putri lainnya benar-benar diberikan kepada Daud 1-18 jadi Daud memang menantu dari Saul karena Mikhal ini anak dari Saul menjadi istrinya dia dan sangat mungkin bahwa beberapa istri Daud lainnya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Saul tapi ini tidak ada bukti apapun dengan mana Daud mungkin bermaksud memperluas dan memperkuat pengaruhnya di kerajaan sekalipun di sana tidak ada keharusan mutlak untuk membatasi hal ini hanya kepada Saul karena kata tersebut berbentuk jama' tuan-tuanmu sebetulnya dan bisa merujuk kepada orang lain juga yang kadang-kadang diakui oleh Daud sebagai tuan penguasa atau atasannya seperti Nabal dan beberapa orang lain yang tidak disebutkan namanya yang mungkin rumah dan istri-istri atau setidaknya perempuan-perempuan mereka telah diberikan tuan kepada Daud hal-hal semacam ini hal-hal lain yang kurang kamu miliki atau yang secara wajar kamu inginkan soal sebagai catatan ada dua kali kata tuan yang dalam King James diterjemahkan Master dalam bahasa Ibrania memang menggunakan bentuk jamak Adoneka jadi Adoneka itu artinya your master atau S menunjukkan pada bentuk jamak jadi bukan tuan cuma satu kalau tuan cuma satu pasti menunjuk pada sau tapi anaknya disini ada bentuk jamak jadi pasti paling sedikit ada dua tentang bilangan 31 ayat 18 tadi tetapi semua orang muda diantara perempuan yang belum pernah bertumbuh dengan laki-laki haruslah kau biarkan hidup bagimu saya sama sekali tidak mengerti mengapa ayat ini dijadikan referensi karena sama sekali tidak ada hubungannya dan saya menanyakan kepada JGPT JGPT juga punya pandangan yang sama dengan saya atau ayat itu salah cetak atau penggunaan ayat itu tidak relevan itu jawaban dari JGPT tapi saya tidak berikan di sini sekarang saya lanjutkan dengan satu raja jadat dua ini sudah saya baca saya tidak akan ulangi jadi adunnya dihukum mati itu karena hal itu sekarang saya berikan komentarnya saja tentang teks ini satu raja jadat dua 13-25 ini supaya seorang bisa mengerti bahwa tradisi pada saat itu seperti itu memang kalau seorang raja mati maka semua haremnya diambil oleh raja yang menggantikan dia dan karena permintaan adunia untuk abis jaktu menjadi istrinya itu sama dengan dia minta jadi raja ini komentar dari Matthew Henry tentang satu raja jadat dua ini rencana pengkhianatan adunia yang adalah untuk menikahi abis segundik daud bukan karena dia mencintainya tetapi karena melalui dia dia berharap dapat memperbarui klaimnya atas takhta yang mungkin akan mendukung posisinya atau karena pada masa itu atau karena pada masa itu dianggap bagian dari kekuasaan untuk memiliki istri-istri dari pendahulu 2 Samuel 12 ayat 8 Absalom merasa klaimnya atas takhta semakin kuat dengan tidur bersama gondek-gondek ayaknya itu sebabnya dia menunjukkan kepada semua orang dan itu juga dinasihatkan oleh penasihatnya yaitu Aytovel yang dulu adalah penasihat dari Daud adunia menipu dirinya sendiri bahwa jika dia dapat menggantikan Daud di tempat tidurnya terutama dengan istri terbaiknya atau istri terakhirnya dia mungkin dapat menggantikannya di takhta juga jiwa yang kelisah dan ambisius menargetkan hal-hal yang tinggi tampaknya ini adalah permainan kecil namun dia berharap dapat menggunakannya sebagai strategi kedua untuk merebut kerajaan dan sekarang ingin mendapatkan melalui seorang istri apa yang tidak tidak bisa diharapkan dengan kekerasan Salomo meyakinkan ibunya tentang ketidak masuk akalan permintaan itu dan menunjukkan tujuannya yang sebelumnya tidak disadari oleh ibunya tanggapannya cukup tajam mintalah juga kerajaan baginya ayat 22 meminta agar dia menggantikan raja di tempat tidurnya pada dasarnya sama dengan meminta agar dia menggantikannya di takhta karena itulah yang dia injar mungkin Salomo memiliki informasi atau alasan kuat untuk mencurigai bahwa adunia sedang bersekongkol dengan yuap dan abiatar untuk menimbulkan masalah baginya yang membuat Salomo merasa beralasan untuk menaksirkan permintaan adunia seperti itu saya kira sekalipun tidak ada kecurigaan ini ya bersekongkol ini tapi permintaan itu memang jelas sekali berhubungan dengan tuntutan menjadi raja karena seperti saya sudah tadi jelaskan itu kebiasaan pada saat itu raja lama mati maka haremnya diambil oleh raja yang menggantikannya nah kalau dia meminta abisak berarti dia menjadi raja menggantikan daud sekarang saya lanjutkan dengan komentar dari teks tentang teks yang sama satu raja pasal 2 ini ya dari jemison for dan brown mengapa engkau meminta abisak mintalah juga kerajaan untuknya lihat tatatan di 2 samuan 16 juga di pasal 12 kemarahan salomo terpicu ia dengan segera memahami rencana licik itu dan karena adunia mengaitkan nama abiatan yang tampaknya curiga atau mengetahui bahwa para perencana licik itu telah menjadi pengarahnya adunia titik-titik telah mengatakan kata-kata ini yang merugikan nyawanya sendiri apakah ada rencana pengkhianatan tersembunyi dibalik permintaannya atau tidak tindakan tersebut menurut pandangan timur adalah kriminal dan berakibat berbahaya bagi negara tidak ada alasan untuk mengedam salomo atas kekejaman dan keburu-buruan dalam kasus ini ia telah mengampuni konspirasi adunia yang sebelumnya tetapi upaya yang baru ini adalah pemberontakan terhadap wakil yang ditunjuk oleh raja ilahi dan memerlukan hukuman yang setimpal garang tafsiran dari al-berban tentang satu raja pasal dua tadi mintalah juga kerajaan untuknya bejibat tidak melihat adanya bahaya atau kecurigaan dalam permintaan adunia sebaliknya salomo langsung merasa terancam meminta abisak berarti meminta kerajaan bagi pikiran timur seorang raja dianggap sangat keramat sehingga apapun yang didekatkan kepadanya menjadi terpisah dari penggunaan umum karakter keramat dan terpisah ini terutama melekat pada harem kerajaan penguni harem tersebut biasanya tetap menjadi janda seumur hidup mereka atau menjadi istri pengganti raja yang telah meninggal ketika seorang raja dibunuh digulingkan atau digantikan oleh seseorang yang gelarnya diragukan alternatif terakhir hampir selalu diambil bandingan 2-12 E-8 dan 16 E-22 itu tentang Absalom tadi ya pendapat umum sangat mengaitkan yang gelar dengan mahkota dan kepemilikan istri-istri raja yang telah meninggal sehingga mengabulkan permintaan adunia akan menjadi dorongan yang dorongan terkuat untuk klaimnya salam memenyadari hal ini menganggap bahwa adunia memiliki niat jahat bahwa ada rencana baru bahwa abiatan dan yuab penasihat adunia dalam konspirasi sebelumnya 1-1 E-7 terlibat dan bahwa tindakan paling keras diperlukan untuk menghancurkan pengkhianatan baru ini jadi coba kita lihat ya 1-1 E-7 maka berundinglah ia dengan yuab anak seru ya dan dengan imam abiatar dan mereka menjadi pengikut dan pembantu adunia saya kira ini perlu dibaca lebih jauh ya coba kita lihat ya 1-1 E-7 ini tadi E-7 ya tetapi imam sadok dan benaya bin yuyada dan nabi natan dan si mei dan rei dan para pahlawan tidak memihak kepada adunia sesudah itu adunia mempersembahkan domba lembu dan tenag kemukan sebagai korban dekat batu sohelat yang ada di samping enrogel lalu mengundang semua saudaranya anak-anak raja dan semua orang yuda bagai-bagai raja tapi natan dan nabi natan dan benaya dan para pahlawan dan salomo adiknya tidak diundangnya lalu berkata natan kepada beji pak ibu salomo tidakkah kau mendengar bahwa adunia anak hak telah menjadi raja sedang Tuhan kita tahu tidak mengetahuinya karena itu baiklah ku beri nasihat kepadamu supaya kau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu salomo karena kalau dia jadi betul-betul jadi raja pasti dibunuh salomo bergilah masuk menandap raja dan katakan kepadanya bukankah Tuhan ku sendiri ya rajaku telah bersumpah kepada hambamu ini anakmu salomo akan menjadi raja sesudah aku dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku mengapakah sekarang adunia menjadi raja dan telah keingkau berbicara di sana dengan raja aku pun akan masuk pulau dan menyokong perkataanmu itu jadi masuklah peceba menghadap raja ke dalam kamarnya waktu itu raja sudah sangat tua dan abisak abisak gadis sunam itu melayani raja lalu peceba berlutut dan sujud menyembah kepada raja raja bertanya asya yang kau ingini lalu perempuan itu berkata kepadanya Tuhan ku sendiri telah berjumpa demi Tuhan alamu kepada hambamu ini anakmu salomo akan menjadi raja sesudah aku dan dia akan duduk di atas takhtaku tapi sekarang lihatlah adunia telah menjadi raja sedangkan Tuhan kuraja sendiri tidak mengetahuinya ia telah menyebeli banyak lembu tenah kemukan dan domba yang telah mengundang semua anak raja dan imam abiatan dan yuapang lima itu tapi ambamu salomo tidak diundangnya dan kepadamu ya raja tuan ya tuanku raja tertuju mata seluruh orang israel supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas takhtak tuanku raja sesudah tuanku nanti aku ini dan anakku salomo dituduh bersalah segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya selagi berceba berkata berbicara dengan raja datanglah nabi natan diberitahukan kepada raja itu ada nabi natan masuklah ia mengarap raja lalu sujud menyembah para raja dan mukanya sampai ke tanah natan berkata ya tuanku raja tuanku sendirah rupa-rupanya yang telah berkata adunia akan menjadi raja sesudah aku dan ia akan duduk di atas takhtaku sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu tenak gemukan dan domba ia mengundang semua anak raja para panglima dan imam abiatar dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sampai bersuluh hidup raja adunia tetapi tetapi hambamu ini dan imam sadok dan binaya bin yuyada dan hambamu salomo tidak diundangnya jika hal ini terjadi dari pihak tuanku raja maka kau tidak memberitahu hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas takhtaku tuanku raja sesudah tuanku lalu raja daud menjawab katanya panggillah bejeba perempuan masuk menghadap raja dan beri depannya lalu raja bersumpah dan berkata demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskannya aku dari segala kesesakan pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kucanjikan kepadamu demi Tuhan ala israel dengan jumpah ini anak salomo akan menjadi raja sesudah aku dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku menghantikan aku lalu bejeba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah ia sujud menyembak kepada raja dan berkata hidup tuanku raja daud selama-lamanya lagi kata raja daud panggillah imam sadok nabi natan dan bin yoyada mereka masuk menghadap raja dan raja berkata kepada mereka bawalah para bagalai tuanku ini dan naikkan anakku salomo ke atas bagal betina kerajaanku sendiri dan bawa dia ke gihon imam sadok dan nabi natan harus mengurapi dia disana menjadi raja atas israel kemudian kamu meniup sang kekala dan berseru hidup raja salomo sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia lalu dia akan masuk dan duduk di atas takhtaku sebab dia lah yang harus naik takhta mengantikan aku dan dia lah yang kutunjuk menjadi raja atas israel dan yehuda lalu benaya ben yoyada menjawab raja amin demikian akhirnya firman tuan ala tuanku raja sampai tuan menyertai tuanku raja demikian akhirnya ia menyertai salomo sehingga ia membuat takhta salomo lebih agung dari takhta tuanku raja daud lalu pergilah imam sadok nabi natan dan benaya bin yoyada dengan orang kreti dan orang kreti mereka menaikkan salomo ke atas bagal betina raja daud dan membawanya ke gihon imam sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam gemah lalu dia urapinya salomo kemudian sangka kalah ditiup dan seluruh rakyat berteruh hidup raja salomo sesudah seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil memunyikan sulim dan sambil bersukaria beramai-ramai sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia ketika mereka baru habis makan ketika yuap mendengar bunyi sangka kalah itu ia berkata apakah sebabnya kota begitu ribut selagi ia berbicara datanglah yunatan anak imam abiatar lalu adonia berkata masuklah sebab engkau seorang kesatia dan tentulah engkau membawa kabar baik tetapi yunatan menjawab adonia tidak Tuhan kita raja daud telah mengangkat salomo menjadi raja raja telah menyuruh supaya imam sadok dan nabi natan dan binaya bin yuyada dengan orang kreti dan orang peliti menyertai salomo dan mereka menaikkan dia ke atas baga betina raja imam sadok dan nabi natan mengurapi dia di kihon menjadi raja dan dari sana mereka sudah pulang dengan resukaria sehingga kota menjadi ribut itulah bunyi yang kamu dengar tadi salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan juga peka-peka raja terhadap mengucap selamat kepada Tuhan kita raja daud dengan berkata kiranya alakmu membuat nama salomo lebih masyur daripada namamu dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu dan raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya dan bagilah katanya terpujar Tuhan ala israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan maka semua undangan adunia itu terkejut lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya takutlah adunia kepada salomo sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah lalu diberitahukanlah kepada salomo ternyata adunia takut pada raja salomo dan ia telah memegang tanduk-tanduk mesbah dan berkata biarlah raja salomo lebih dulu bersumpah mengenai aku bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang lalu kata salomo jika ia berlaku sebagai kesatria maka selain pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi tapi jika ternyata ia bermaksud jahat haruslah ia dibunuh dan raja salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu ketika ia masuk sejujurnya ia menyembah kepada raja salomo dan salomo berkata kepadanya pergilah ke rumahmu jadi dia sudah pernah satu kali diampuni dan sekarang pada waktu kedua kali dia menuntut abisak gadis tsunami itu menjadi istrinya dia ini sebetulnya suatu pemberontakan suatu tuntutan untuk menjadi raja dan yang kedua kali ini dia tidak diampuni dia dihukum dengan hukuman mati sekarang saya berikan tafsiran dari Wycliffe dan Adonia datang kepada Beceba ia mendekati ibu salomo dengan permintaan yang tampaknya tidak berbahaya tetapi sebenarnya berniat jahat ia berkata pada dasarnya biarlah abisak diberikan kepadaku gadis muda ini telah melayani Daud pada dalam masa-masa akhir hidupnya ibu yang tidak curiga tidak melihat adanya kepentingan buruk dalam permintaan ini hanya sebagai masalah hati jadi jatuh cinta itulah yang hati ya dan dengan cepat setuju 19 oleh karena itu Beceba pergi kepada Raja Salomo ia dengan polos menjadi perantara untuk Adonia dengan sopan Raja menerima ibunya hingga ia mengajukan permintaan itu kepadanya mengapa kau meminta abisak untuk Adonia kecerdasan Salomo menangkap rencana tersebut meskipun Daud belum tidur dengan abisak ia tetap dianggap bagian dari warisan dengan abisak juga akan ikut hak atas taksa setelah gagal dalam upaya yang tidak berhasil merebut kerajaan Adonia kini berusaha dengan cara yang lebih halus atau lebih licik untuk mencapai tujuannya kali ini ia tidak akan diampuni saya bacakan Satu Raja 1 et 4 tentang abisak ini Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin lalu para pegawainya berkata kepadanya hendaklah dicari bagi Tuhan Kuraja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat merawat Raja biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan Tuhan Kuraja menjadi panas maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapat Pak Abisak gadis Sunem lalu dibawa kepada Raja gadis itu amat cantik dan ia menjadi berawak Raja dan lain Raja tapi Raja tidak bersetubuh dengan dia saya lanjutkan dengan tafsiran Kaila Endelis tentang Satu Raja Jajah Pasal 2 ia tahu bagaimana menyembunyikan sentimen berbahaya yang tersirat dalam kata-katanya dengan sangat cerdik dengan menambahkan pernyataan lebih lanjut bahwa pengalian kerajaan kepada saudaranya telah datang dari Yehova jika Beceba tidak mendeteksi tipu daya tersebut dan berjanji untuk memenuhi permintaannya ayat 16 dan seterusnya untuk memohon kepada Raja Salomo agar Abisak diberikan kepadanya sebagai istri kepada permintaannya biarlah Abisak dari Sunan diberikan kepada Adonia saudara sebagai istri yang ia anggap dalam kepolosan wanita sebagai permintaan yang sangat kecil ia menjawab dengan kemarahan segera mendeteksi intrik Adonia mengapa engkau meminta Abisak dari Sunan untuk Adonia mintalah juga kerajaan untuknya karena ia adalah saudara laki-laki yang lebih tua dan juga untuknya dan untuk Abiyat Tarsang Imam dan untuk Iwab Putra Seruya meskipun Abisak hanya merupakan pengasuh Daud di mata orang-orang ia dianggap sebagai gundik Daud dan di antara orang Israel sama seperti di Persia kuno mengambil alih harem seorang raja yang telah meninggal setara dengan mendirikan klaim atas takhta lihat di 2 Samuel 12 ayat 8 dan pasal 3 ayat 78 menurut 2 Samuel 16 ayat 21 hal ini pasti tidak hal ini pasti tidak diketahui bahkan oleh Bejeba tetapi karena kata-kata lecik Adonia telah melumpuhkan semua kecurigaan ia mungkin tidak memikirkan hal ini atau mungkin berpikir bahwa Abisak tidak dapat dianggap sebagai salah satu gundik Daud karena Daud belum tidur dengannya sekarang ayat 25 Salomo segera menjalankan hukuman itab Adonia oleh Benaya kepala pengawal sesuai dengan kebiasaan timur kuno dan modern raja sepenuhnya adil telah melakukan hal ini karena Adonia bahkan setelah upaya pertamanya untuk para bu takhta telah diampuni oleh Salomo berusaha untuk mencapai tujuannya dengan rencana lecik yang baru kewajiban kepada Allah yang telah meninggikan Salomo ke takhta menuntut agar pemberontak dihukum dengan segala kekerasan hukum tanpa memandang hubungan darah nah peduli itu saudara sekalipun saudara separuh ya saudara tiri karena ibunya akan berbeda karena media pulsa rancangannya bukan para abisak tapi para kerajaan yang dengan cara ini ya pikir akan dipulihkan sebagian karena ia adalah istri terakhir raja atau gundik yang dapat memperkuat klaimnya atas mahkota lihat 2 sama 3 ayat 7 2 sama 12 ayat 8 pasal 16 ayat 21 dan sebagian karena kecantikannya yang menonjol dan hubungan dekatnya dengan Daud membuatnya memiliki pengaruh yang kuat di istana saudara saya tidak bisa melanjutkan dengan ayat 9 karena kalau saya lanjutkan dengan ayat 9 9 dan 10 itu gandengan jadi ini nanti cerita lalu panjang jadi saya akan hentikan sampai disini jadi disini kita melihat keserakan dari seseorang yang namanya Adonia dan juga kelicikannya yang segera terdeteksi oleh Valomo yang justru membuat dia dihukum mati kalau dia diem saja dia tidak menuntut menjadi raja dia sebagai seorang anak dari Daud sebetulnya dia sudah pasti hidup sangat mewah dan hidup nyaman hidup enak tapi itulah manusia terakah kepengen lebih tinggi kepengen lebih tinggi kepengen jadi raja justru menjadi mati jadi hati-hati dengan keserakan baik dalam kedudukan dalam uang dalam hal apapun karena itu bisa menghancurkan diri saudara Tuhan memberkati saudara Amen Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih bahwa engkau sudah memberikan sebagian firman berbah kami dan kami sudah mempelajari ayat 8 yang termasuk ayat yang sukar yang bahkan digunakan oleh orang-orang Islam untuk menyerang Alkitab bahwa Tuhan memang mengizinkan poligami pada sebetulnya sama sekali tidak demikian dan dengan pengertian tentang ayat ini biarlah kami juga bisa menjawab mereka kalau mereka menyerang menggunakan ayat ini apakah mereka mau percaya atau tidak percaya dengan penjelasan kami itu urusan mereka tetapi setidaknya tolong supaya kami bisa menjawabnya dan kami tetap menitipkan pelajar-pelajar yang akan datang dalam tangan Tuhan tolong dalam persiapan dalam penyampaian kami semua dalam penerimaan dan berkati supaya melalui khutbah ekposisi ini semua kami dibangun olehnya ditumbuhkan dan kami makin berguna untuk kemuliaan sama Tuhan terima kasih Bapak dalam nama Yis kami berdoa Amen